Rabu siang, sebagian warga Bantul masih bertahan di sejumlah titik pengungsian. Pengungsi terbanyak ada di Kecamatan Imogiri. Bahkan lima dusun di dua desa hingga kini masih terisolir akibat akses jalan yang terputus tertimbun material longsor. Pendopok Kecamatan Imogiri menjadi salah satu pusat pengungsian di Kecamatan Imogiri Bantul. Ratusan warga dari delapan desa yang ada terpaksa diungsikan akibat besarnya dampak banjir yang merendam desa. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bantul, sebanyak 899 warga sempat diungsikan selasa kemarin. Namun mulai Rabu pagi, sebagian pengungsi kembali pulang ke rumah masing-masing. Di Kecamatan Imogiri sendiri terdapat lima titik pengungsian dari delapan desa terdampak banjir dan longsor. Sementara di Kecamatan Imogiri, lebih dari 300 pengungsi hingga kini masih bertahan karena situasi yang belum kondusif. Warga yang masih bertahan di pengungsian mengaku masih trauma karena banjir datang secara tiba-tiba dan merendam seluruh isi rumah. Trauma mas, air tiba-tiba datang dari arah, arah sana utara. Apa yang dibutuhkan di pengungsian itu? Ya mas, selimut sama obat-obatan sama minyak-minyak kayu putih turmas. Hujan yang masih turun dikhawatirkan akan menyebabkan sungai kembali meluap. Sebenarnya yang parah sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi yang pasti itu di desa Silopameoro dan Sri Harjo. Karena mulai kemarin jam 12, 12 itu di desa Silopameoro itu ada dua RT itu sudah tidak akses, sudah terjebak di sana, di Kedung Jati. Terus yang di Sri Harjo itu ada tiga RT, RT 456 itu dusunnya, dusun munut, Kedung Miri. Ini juga terkutus karena terkutus jalan. Warga dihimbau untuk menyelamatkan diri dengan tetap puas pada dan tidak panik jika sewaktu-waktu hujan turun dengan intensitas tinggi. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.